Hai semuanya, welcome to my channel, nama aku Melody Buat kalian yang suka ngobrolin hal menarik seputar fashion, kuliner, dan juga hal positif lainnya Jangan lupa untuk subscribe, turn notification on, dan juga share ke teman-teman kalian Because sharing is scary Oke, di video kali ini kita akan masak-masak bareng lagi Untuk menu buka puasa hari ini Tapi menu sedikit berbeda Karena kita akan masak jajanan Indonesia yang udah terkenal, udah viral banget Karena mungkin kalau kalian suka makanan pedas pasti suka jajanan ini ya, makanan pedasnya ya Tapi kita ganti, kita tambahin isiannya biar jadi bisa menu pembuka utama di puasa hari ini ya, mak Yaitu adalah apa, maka jajanan kita hari ini? Seblak Kita akan bikin seblak Oh, kalau seblak itu yang biasanya kayak pingsan terus jatuh ke belakang itu Itu geblak Nah, itu geblak ya, elah Kalau geblak itu berarti yang biasanya kalau make up-an itu ya, mak? Bukan, itu bedak Itu bedak, beda lagi deh Padahal kita pusing mikirin itu bedak dan geblak Mending kita infoin dulu bahan-bahan untuk pembuatan seblak kita hari ini Ini dia bahan-bahannya Iya, ini dia adalah bahan-bahan untuk membuat seblak Yang pertama, ini ada bawang merah, ada bawang putih, ada kencur, ada kemiri, ada cabai rawit dan juga ada cabai merah ya, Maya Iya, cabai keriting Cabai keriting Dan di sini kita pakai kaldu jamur, sebenarnya pakai kaldu ayam juga bisa, maka kalau ini Teman-teman misalnya, apa, rawiko gitu Yang ada di pasar juga bisa, kita cuma lagi pakai kaldu jamur, cap jamur merang Di sini ada merica, ada garam, ada gula, ada kaldu jamur tadi Ini juga ada sosis, ada topoki, ada bakso ikan Di sini kita punya pakai kerupuk, yaitu bahan utamanya sebelah ya, Maya Kita pakai kerupuk udang dari Vina, dan di sini kita pakai telur Terus untuk ikannya, kita cukup banyak kayaknya isinya ya Maya, biar kenyang buka puasanya Di sini ada pakai ayam, bagian paha, dan juga udang Terus sayurnya ada apa aja nih, Mah? Ini sayurnya ada sawi hijau, terus sawi putih, wortel, dan ini ada daun, apa ini namanya, daun bawang Dan bawang, dan seledri Seledri, nanti daun seledri nya cuma buat hiasan aja Oke, jadi untuk tahap pertama itu kita, apa nih, merebus ya, atau apa? Ini kerupuknya, kita rendam air panas, sampai beberapa jam Jadi ini, ini jadinya udah seperti ini Ini kerupuk udang tadi ya, Mah, jadinya kayak gini nih Jadi kayak dia, apa, Mah? Udah lembek ya? Oh, udah lembek ya? Lembek udah empuk, karena ini yang paling penting bahan utamanya seblak ya, Maya Terus selanjutnya kita bikin Bahan utamanya geblak Geblak ya, elah, tapi ini seblak tanpa bedak ya? Terus, habis itu? Terus, kita sekarang blender cabenya Cabenya, cabenya, bumbu-bumbu yang tadi ya Oh, kita beli cabenya sama ini, ini dimasukin deh Nih, pastikan anda sudah mencuci tangan ya Kalau sambil masak-masak tuh Ini bisa Tangan harus bersih Ini sesuai selera ya, Mah? Iya, untuk pedesnya Jadi tadi cabenya merah, cabenya rawit Terus ini Sudah dipotong-potong Terus ada Ada kemiri Kemiri sama kencur yang udah dipotong-potong juga ya, Mah Terus yang terakhir Ada bawang merah Bawang merah dan bawang putih Eh, bawang merah Ya, tuh ada tuh Bawang merah, bawang putih yang sudah di Seperti ini Yang sudah dipotong-potong Sudah ini Terus kita akan menghaluskan ya, Mah Iya Kita akan menghaluskan di food processor Sudah dulu, sayang Ini, Mama deh Adek, kocok telur dulu Ini, ini nanti aja Nanti itu Terus, sambil bikin bumbunya Kita kocok telurnya ya, Mah Kita kocok telurnya dulu Ini cukup satu telur aja ya, Mah Cukup satu telur aja Kita rencana Tapi kalau Kalau mau suka telur Dan mau Kelihatan tambah kental Gak apa-apa Tambah lagi Cuman kita mau bikin porsi yang besar sih, Mah Cuman udah banyak Apa sayur sama ikan, Mah Gugusan Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa Oke, selanjutnya ini kita bikin Gugusan 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 Bungso itu tumis bumbunya, minyaknya sudah panas, kita masukkan bumbu sampai harun dia, apinya dikecilkan sayang, sampai wangi wangi, saya adek wangi, ya terus di ini, oke ini kayaknya sudah harum ya ma, terus kita masukkan, sekarang kita masukkan udang, udang dulu yang pertama, semuanya mau adek nah, ayo digongsel sekarang berikutnya, kita masukkan sosis sosis, sosisnya, bakso, kacu ikan kacu ikan ya udangnya sudah mulai, satu sisi berubah warna ya nah, sekarang kita masukkan kaldu rebusan ayam kaldu rebusan ayam tadi ya ini selera, kalau mau apa, nyemek-nyemek gitu, sedikit aja, atau yang berkuah nah, cukup ya nah, cukup ya nah, itu kita masukkan wortel nah, karena wortelnya agak keras jadi, dia lebih lama nanti mateng ya jadi, ini seblak bukan sembarang seblak ma, banyak isinya nih ya banyak ikan, nanti juga sayurnya ini, ayamnya ayamnya belum jadi, ini kayaknya sehat juga ya ma, ya terus, kita kasih garam gula gula sama merica sedikit merica merica halus tinggal nanti belakangan ini ya, kaldu jamur oke, agak sedikit udah mulai berubah warna udangnya terus, apa nih mana? sekarang kita masukkan topoki 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 hmm, sedap baunya puasa-puasa ya sebelah topoki nih semuanya udah masuk bumbu-bumbunya ikannya juga lalu selanjutnya ayam eh, sorry ikannya yang belum ya tadi yang bakso ikan sosis, topoki wortel udah semua lalu udang 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 terus sekarang apa nih emak? ini sekarang mau masukkan ayam hmm ini kerupuknya kerupuk udang kita masukkan oke, sekarang kita lanjut masukkan sayurnya sayurnya kita masukkan sawi hijau sawi hijau Приjau terlebih dahulu lalu ini sawi putihnya kita masukkan juga adek mau semua? boleh lengkap dah kenyang gak makan nasi ini wow dan yang terakhir adalah telurnya telur yang sudah dikocok oke oke sekarang buatan kita sudah jadi kita masaknya dan juga kayaknya udah waktunya berbuka puasa nah kita tunjukin dulu nih ke teman-teman nih hasil karya seplak topoki serta sayur mayur dan ikan-ikan yang luar biasa kayaknya kenyang nih mas cobain mas iya kita cobain tadi sih waktu kita masak karun banget ya terakhir terakhir mericanya terasa ya? mericanya terasa enak ya? cuman ini gak terlalu pedas soalnya mama kan gak bisa makan terlalu pedas jadi buat kalian bisa ditambah lagi tingkat kepedasannya maya tambah apa? cabai rawit ya? cabai rawit cabai rawit ya cukup ini lah udangnya udangnya enak indonesia enak ini bisa lebih pedas lagi nih maka jadi buat kalian juga yang pingin ikutan bikin sebera semoga resep yang ini enak juga ya ma di bawah sama temen-temen ya ma ini enak banget loh enak banget buat buka puasa cuman kalian perlu tambahin sayur mayur biar karena kan bulan puasa nih ma biar kecekanannya juga bagus nih ma makanya tadi sayurannya kan mama banyak banyak sayurannya banyak terus sudah gitu juga ikannya disini kita pakai ada udang ada ayam sosis sosis topongki jadi basol ikan jadi lengkap hisinya ya ma iya di satu masakan sebelah kali ini jadi lebih higienis dan juga lebih sehat kalian bikin sendiri di rumah selamat mencoba dan salat buka puasa makan lagi ma ayo 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 ayo